Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan, Tuhan tidak bisa bergantung Bukannya kitabnya, itu bisa bergantung dan saya akan bergantung Yang jelas di kita, kita sudah bergabung Jadi kita sudah bergantung Jadi kita sudah bergantung Jadi kita akan bergantung Kita sudah bergantung Kita tidak akan bergantung Bukan bergantung kemarin puasa kalau khatam urut ngantos khasir malam berdenggu kalau jadi moco urut ngantos khatam moco nganggur-nganggur ini ternyata alamatnya kurang baik imam buhor itu kan wafatnya lelah talid berarti malam kalau kemarin berarti malam masti bodoh nilpun pengiran seng asli pulau nilpun pengiran seng bukhari karena wafatnya emang bukhari malam bikin malam rebuh nih bodoh asli nah ngin kulau kan buatan open heart karena sampe soan aku ya orang udah guna nih misalnya pengen ke duit juga nangyek ke imlarat wong indonesiawis wong marat agak serota cocokan bodoh tau maratin aku bisa ngakhirin ke orang udah gitu nih singkat cerita itu siap moco hadis saya belajar kalau nggak salah sampe pas malam sepuluh jadi kalau belajar sebelah dari nguruh anggur kita buhori tak wocon uswoi baliwani walau ayah ada orang sekolah matur ya rasulwaw takkolan pun eror wajib jajib singkidik di suara nabi surat-surat pendek makanya kalau wawal hasil kalau mau nanti mau jalan lain khatam di depan umat nih umat singk umat bangun nah matang-matang ya guys yang jelas kulau ini tuh pengagum ilmu tafsir tadi tadi katu sulah matur kulau nanti matur mbah mun, nanti matur bapak matur pak kuret, nanti matur pak saithakil almu nawar dan itu saya suka muqijat min khaisul makna karena saya suka muqijat karena lafad itu satu kita gak orang Arab itu jelas problem, kamu gak orang Arab sehingga jauh salim tentang lafad itu jelas susah tapi kalau jauh salim tentang makna itu kan universal kayak kamu sebagai lelaki kan lelaki tenang anak banyan kue wabima'an fakumin amwalihin berhubung kue numpang kan ya kucing tenang itu kan nyata kan apa? nyata kucing tenang maksudnya kan kucing tenang dalam peradaban juga gitu itu Al Insan Abdul Ehsan kayak di mobil kayak nraktir kan bisa digerang tenang maksudnya jahil muroqtab bisa digerang tenang maksudnya alim alamah numpang ngapun tenang, kulau terotong berikutnya ngapun tenang wang alim amin mempertahankan ngapun tenang mereka apa? numpang? apa-apa ya lho hape tempat dia numpang ini ini kita jenang hape kok wadih mereka apa? numpang kucingnya mereka kucing apa orang budu ya? budu tenang umrah utawipe itu sama camukin tasku galaknya tasku nengdingkan wang urun itu ngongkar nah itu pengiran ngitungnya itu wang urun ngongkong sing diuruni normal ya? normal karena pengiran itu ngejahil ngongkong alim yayasan gitu kami ada wang budu sudah nggak yayasan guru muen ambil itu guru takrib ambil itu barang kecewa pecat jadi jahil pecat itu dunia salah ada duang alim dhuru nih dengan ngongkong kere sopoh malah ini perkirian aku juga di akhir alam ya jid kaya timan bahwa wajah takal dolan bada wajah takal ilan mongkik kulah wajah noteng siap jadi mamuzali itu marah besar ketika ada orang tasawuf mensyariatkan kere terus alasannya mamuzali itu Allah mewajibkan haji dan jumlah uang haji kan besar jadi keringan tiraklar kaji juga nggak baik terus ada kapal rohmalia yang kadang sampai satu unto andakan fakir itu syariat kan nggak ada kapal rohmalia jumlahnya sampai seratus itu mamuzali terus mamuzabiti yang ngerang itaf malah lu belek nah lah ngentikan kalau di ini lah nak anot kanji nabi fakir kanji nabi fakir itu diakhiri Allah pak ahuna lah kue kok padamah itu maksudnya ya rasa di terus nah kue nak alas sama fakir nabi nabi itu diakhiri pengiran pak ahuna nah kue kok padamah itu dhamma fakir berarti kan genti kuran yang fa'a kenapa genti fadamah itu amil nawasah itu aja jodh kulau kepengen menggemaus juga pokoknya hari ini kulau mawaz juga berjelahkan suratnya karena kulau badai kean rusak nunggu disalahan terus juga pengirangan tak ditabarok tentang Tentang Allah belum tentang Rasulullah Muhammad s.a.w. jadi kita abarokkan tentang Allah menuntut tentang nabi nabi nada wa indakala ala kulitin oke maksudnya santai-santai kaya sakdu yang ngaji atau sakdu yang umur sakdu yang nasib Rasulullah suwun ada aduna ujirnya harus ngaji kalau berjumur awal ya harus ngaji waye takjian ya harus ngaji boyoan ya harus karena Allah raputau kue saya nak kue hiburan tiba-tiba yang ngomah nyapu kebang anak yang monggo lah pada pengganti nyapu itu ngaji yang apa pengganti nyapu itu ini beraneng terus kulau suwun yang jelas selalu mulut koran kulau itu mantap meyakinkan karena kalau kita mau mudel walita mudel 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 kabir itu bukan kabir yang tadi Allah itu yang pembaca itu kadang tidak kabir itu bukan kita karena pengganti nantang ini ya orang percaya aku pengganti aku pengganti aku pengganti imani dari bumi terus aku sobo jadi pengganti bahkan siap ngomong koran dibaca gaya orang kabir gaya mu'an orang kabir nyari celahnya koran juga susah karena asumsinya bahkan dibaca orang kabir seorang lagi bahkan asumsinya kayak kita berakhlak karimah bahkan adekan kita hidup di daerah orang yang banget jahat tapi kita berakhlak karimah kan tetap punya eksis misalnya ruwabi cawedok pengkwatoan cekak ngwawur kak rwago mublet tapi mobil tertinggung mobil mublet omah mublet gelonjol mublet terus ngongkon tutupi aurat aurat rata selesai kan tapi wali aneh wali aneh w w maca arab santri khusuk dibiayai sengki mau terus ngaram rizki muko di h he w bar l d jer di serangan ini ini artinya pengairan hu bayang nunggu enggak bayang nunggu anang hu kua munal ini anak orang siap walian ketika beliau menghentikan asumsi luhutnya Quran itu asumsinya itu dibaca orang karena awal Quran turun ketika Quran menantang untuk ditandingi asumsinya itu dibaca orang ini orang orang ngaji, ngaji tafsir orang orang Torekos ngeratau ngaji tafsir ingin paham, kalau orang Torekos dari pun makan sego putih kalau salah, itu hubungannya apa mungkin dia soleh, tapi tidak dibab ini mungkin mereka soleh, tapi tidak dibab ini dibab ini tak lawan dengan ketemu pengiran dibab ini loh soleh, soleh, tapi tidak usah bayangkan orang alih itu tidak mau sego putih terus ketemu Nabi Hidir pinggir laut sehingga ketika Quran turun itu sampai orang kafir itu menyewa menyewa orang-orang ahli syair untuk nandingi karena asumsinya didengar orang kafir pun itu tidak bisa ditandungi bahkan nantar mereka pun nyak-nyak karena ada orang yang terkenal itu kan Allah menghentikan kamu dan apa yang kamu sembuh itu semuanya nanti jadi api neraka senangnya karena mereka tahu Isa itu sangat dihormati Rasulullah Muhammad Isa itu sangat dihormati kantinasi akhirnya mereka bagus selamat kalau begitu karena Tuhan kita sama Isa sama-sama di neraka karena kamu dan yang kamu sembah dan Isa itu mimman yukbat kalau hasil ini ada orang yang ingin bantah Nabi bantah dengan ya baguslah kalau gitu nanti Isa juga bintar sama-sama sama yukbat apa sama-sama yang di sembah tapi ternyata di internal orang kafir mau bantah itu salah-salah ya raih soleh umma itu kan mak layak gitu mak kan gak aman jadi api debat aja yuk mikir karena emma sama emma itu beda jadi Nabi yuk sampai ngerti kan emma ajalaka biluhoti kaumim Nabi yuk gak apa emma ajalaka biluhoti kaumim jadi ketika mau didebat begitu Nabi juga jawabnya di internal mereka mereka kasih rawan di bantah oh jolak itu bener Muhammad emma kok kalau bono isya itu lebih banyak emma dan itu buahnya ayat-ayat yang ditunggu dengan tanda kutip talahnya oleh orang kafir tapi ketika di ya di bantah itu akhirnya ya menang quran yang disini berjah singgulawah dan maku ribat kotuh ilah adham min harubin akjalah a'adhi ilaihamul qiyas salami jadi maku ribat orang dan musuhi apa ayat ur-rahman diku quran dengan musuh apapun yang paling akjalah a'adhi kecuali nanti mulqiyas salami kecuali tunduk ya coba misalnya tadi kalau berkali-kali cerita misalnya alam alam nasroh lakasroh memangnya pernah kita cukup karena punya banyak uang nggak bisa nompok bujumu ya sembar bujumu menompok makhluk kayak gue ya murgo yang ganteng ya seorang rezeki ya rakeh coba bujumu nompok ya nasib takdir takdir semuanya berkali jadi kenapa harus asumtinya orang kafir ketika quran itu munazil itu mustahmehnya semuanya semuanya orang kafir orang-orang yang jenis kusuk jenis nyongkone ini itu sensibil masalahnya itu bukan masalah bahan-bahan itu fakta sosial pertama saat itu yang dengar banyak orang orang sehingga quran dengan kebesarannya itu asumsi-asumsi itu dipakai makanya khitamnya kala innal insana ya nggak ada kata innal mu'min soal itu innal insana masih pakai kata itu terus rumusa arroh ahus kalau bapak itu bapak kalau nak cerita orang sombong yang mergore ragu yang ada orang letih diutang diutang atau ada orang kusuk sok-sokan suci diutang ketoboh bagun langsung berakhlak kariman orang letih diutang diutang berakhlak langsung itu kan siapa yang bisa membantah teori bahwa orang sombong itu karena istana dia tidak istihna anilmal anilmar aniljah orang bebas terbebas ikhtitan bilmal kemudian ketemu orang pangkat burma ketemu nganggur semua ada yang roka istirahat orang bagu turu bersubuh kayak roka kayak mau turu bersubuh tapi dia nggak bisa istihna dari itu semuanya sombong itu misalnya siapa yang bisa nandingi teori itu maka kalau negara maju adalah negara yang paling tidak maju karena semakin negara itu maju ketergantungan pada negara lain semakin banyak misalnya yang ini sama yang punya alpat merdeka yang nggak punya kan dua alpat atau dua harta banyak butuh supir butuh servis butuh bayar pacar tapi misalnya pertanyaannya tapi kan nggak bisa lumah tapi kan nggak bisa gaya kayaknya rainis nggak gaya ditumpahan alpat tetap rainis nggak jadi sebetulnya artinya gini ketika kue dilatih kona akhirnya bisa dilatih dengan hal-hal yang ilmiah misalnya pulau pulau kan kiai saya butuh penggemar berarti saya kan bergantung sama makhluk itu kan menggantungkan seneng sekian banyak orang akhirnya aku dujain bawa khusus ngomongan aku dujain hati-hati ngomongan nangis kan ruput menurut tapi kalau kalau miso 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 pokoknya menurut seneng orang gampang kita mantep enak ketika anda kaya raya itu betulnya pertanyaannya adalah anda semakin banyak yang anda butuh kalau itu suapi puluh biasanya turun enak kita mikir matanya tapi masalahnya saat gue melara ternyata butuh pakai itu masalah tapi tetap rumusnya itu semua semua itu dari saat itu orang yang seneng pengeran yakin lah kan tidak mungkin orang mu'min sombong makanya sebetulnya orang mu'min semuanya pasti tidak sombong kalaupun sombong dia akan tetap bilang minawah di hatinya bilang jangan jangan jenisnya wakma bini mati rabbi kaphasis karena orang mu'min tidak mungkin istihna minawah istihna nil kan tidak mungkin jadi sebenarnya tidak mungkin ada orang mu'min itu sombong misalnya orang mu'min jumah duit kuwake bujuh kuwake pengaruh kuwake ini tetap puluh dalika minawah setiap saat Allah bisa salabah bisa mengambil dari itu sombong ini lalu yang mau ngirisi menisombong kan ini kan semuanya yang khas jadi kalau ngomong ngomong mese mesti sombong jajal kaya duit 1 juta karena ini itu kan urusan bayaran urusan bayaran yang menghukum meletih kaya duit selesai yang menghukum kaya tak duit membuar makan jatawani mobil alfa jatawani kamu kaya duit jadi kan urusan servis itu quran selesai nendikan itu semua itu ketika anda punya hukum pertanyaannya Allah itu terus jelas Allah ilmiah sekali ketika anda punya hukum referisinya apa kitab yang kamu baca itu apa jadi pertanyaannya gini orang yahudi itu kan yakin masuk surga orang nasrona ini juga yakin masuk surga orang islam kue-kue ini yakin masuk surga pertanyaannya atas dasar apa kamu yakin masuk surga paling enggak kalau itu urusan samawi atas nama kitab suci tapi di kitab suci itu apa pernah ada bahwa kamu punya apa yang kamu pilih kamu punya hak memilih apa surga atau nah sebab itu kan ujung-ujungnya ya enggak bisa milih KB itu ya sudah benar kita benar umat Islam maksudnya memang dari awal kita bilang Saba itu badluwoh saya ulang lagi surga neraka kan kita enggak ikut punya kalau enggak ikut punya kan enggak bisa menentukan bahkan nyawa kita pun kita enggak ikut enggak ikut punya kalau enggak ikut enggak ikut maka Allah tanya lo kamu punya hak pilih kalau pilih kalah calonan presiden atau calonan suarga neraka nah syarat memilih itu kan kamu punya kita enggak punya surga sarat memilih punya kemampuan milih kamu bisa milih apa kebuki mongkar nakir makanya pertanyaannya kemudian kamu dapat jaminan bisa memilih apa yang kamu pilih kan enggak bisa akhirnya kan bener kan latihan Allah misalnya aku milih enggak murid enggak 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 orang enggak 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 tapi aku bisa milih apa ya ya enggak 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 di ini lagi penting lelah lelah bisa apa misalnya mati itu sampai apa dia milih milih ngopi anaknya omkarnang milih warga enggak di nomor ane Ridwan milih warga radio orang dalam ya bisa apa ya ini pengirat oleh diaturan Dewi makanya tak mananya sebenarnya hakama bukan hukum hakama itu maknanya kuat makanya kita pun ukhimat kalau bangunan kuat namanya mohkam jadi jenis hukum sesuatu yang menjadikan kita kuat melalui orang roh halal haram ngajinnya subhat ngelotok itu gak roh hukum itu karena dia bikin dia gak kuat karena murahan kan orang kumah itu jadi hukum itu orang bisa jadi kuat kalau kita roh halal haram jadi ketubah babon kan gak kuat terus lemah lembut kan ketubah utangnya orang dihukum nah iya beraklak mau kalau ngaji jalanan ketemu sing debiro, tawa dua pot karena sing debiro orang bisa ngaji, tapi sing debiro orang kiai dikajaknya orang suka yang diaklak orang suka kiai nih waktunya orang satu walaupun tidak berpikir jadi kayak jenis makanya pengelakoni mohkan aku moh ya kayak moh lorokabeng 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 kajilah lorokabeng 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 orang pengingin potensi dan itu lorokabeng lorokabeng potensi nyata enak potensi nyata nyata bareng kiai ini kangen pengiran pulau kepentu sesok mawun ya kiai kan orang soleh di mantur karbis dalus dalus kangen kanji nabi bareng kalau mau ke Pintu Rautuh pun berlalu sesuai mahapun menang ya pas dia ke Pintu Ruh orangnya juga ke Pintu Rautuh monggol ini Rautuh, tapi kalau badai tidur monggol wah, rusak itu ada orang-orang hukum maksudnya makna hukum itu kuat jadi kamu harus di posisi muhkamah makna ayat dan muhkamah ayat yang posisinya kuat, tidak kenar visi nah, makanya apa tanya malah kum kefasahku, sehingga aku kuat apa, ngerahi-rahi abdun, baif makhluk, kere, jaduta ngele terus ke apa apa jadi pengirian-pengirian, liat aku, terus ke apa ini kejadian apa, ini akhirat aku muni ahli suarga ada bukti aku bisa milih aku milih radusir bujuan, sampai itu juga mengandung balakoh yang tinggi tapi kalau suun, karena kita orang jawa dan gak di daub salim arab secara kula paling gampang ya kita, kita orang jawa kan gak roh dasar apa gampang maknanya kita, ya kue orang aku, tapi segamanan itu, itu itu suku bala gua itu, makna wajah anggil temen terang tapi tapi namanya kan enak lu keren belok duit sop misalnya, kalau numpah Alphard jika uang, duit wajah, kone terus kemila kalau namping suruh gue kalau sekedar mobil yang kita enggak punya saja nggak bisa ngatur ke mana apalagi itu nyawa pengheran artinya ketika nabi bisa apa coba kita di depan kecoba paslon-paslon apa apa netral kere tenang aku tetap sugel anak orang ini kalah barangkala jarang ini dunia ngobos apa apa artinya kita ini enggak punya unsur kekokohan bahkan untuk diri kita sendiri maka disebut malakum jadi hukum maknanya itu kekuatan makanya kuhtimat makanya kalau ada tali yang kuat jadi mukham makanya bandingan ini mukham bandingan ini manso yang dirusak itu jenisnya makanya ini gampang misalnya kalau halal haram itu orang-orang orang hukum karena bikin dia lemah bukan mukham bukan apa mukham makanya ini dimaksanakan tentang model dellakum makanya pada jaminah yang mengurip emlar dan akhirat akan membawa pilihan dari yang pakai seperti ini saya akan berpikir karena saya tidak berpikir dan saya tidak mendapatkan banyak sirat akhirnya terus merendahkan ego σ szarla szle Miss szle 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 kan gak misalnya kayak omel ziyu kayak pengiran, kan pengiran berhak seenaknya, awayaf alu masak gue nyanyani pengiran, gue pengiran, gue pengatur gue atur, gue atur, gue harus masuk suarga, gue harus, aku sopuk pengatur pengiran gak bisa muta'alikun gimana alih bihali nafiyah dal kalam anal goslam aksanah wajabuh innalakum innalakum lama opono keduhi cirokabe lama ikhina no perkara takumun jadi kamu hanya pengiran tako memangnya ada jaminan kalau dalam hidup kamu atau aspirat kamu, semua yang akan kamu alami sesuai pilihan kamu, kan ya gak mungkin, mungkin ini semua musakor maksudnya sebetulnya ketika nabi ngendikan, berkali-kali ngomong ketika roswa ngendikan adri mayuf alubi wala bikum nabi hanya menceritakan otoritasnya Allah itu tunggal apapun hebatnya nabi dan begitu dicintainya nabi oleh Allah tetap di bab-bab itu ngendikan wama adri mayuf alubi wala bikum itu kan hukum hakikat buk nabi, buk jibril pun yang pertama wama adri mayuf alubi nah, kalau ada jaminan pasti selamat, itu ya karena yang punya dunya, punya akrat itu yamin tapi nabi harus ngendikan begitu untuk dirinya nah, apalilai amin sama jibril pun harus ngendikan begitu jadi itu gak perlu hal yang melahirkan kontroversi makanya normalnya begitu itu kan paham ya jadi kalau malika jibril melahirkan istri khusat menilakau lah walaku atas bila-bila sampai apa ini ngurang melah duit jadi nah, di bab-bab seperti itu terus walih-walih yang amatir yang melahirkan wali terus Jumawah orang malaikat tenang podoh makhluknya nah, itu yang ilhamimutin-mudin itu maneknya orang mati apa ada malaikat orang terima kasih makhluk podoh baik-baik dia juga kaget dia juga kayaknya itu terus nah, itu makamnya sudah dua itu bisa ngertak apa aja meredek aja gemet itu podoh jadi karena akhir podoh aku go-go-go-go ke orang aku bisa nuduk aku bisa nuduk aku wali gak masalah jadi pengirahan oleh bojlog manusau makanya saya ulang lagi asumsi ayat ini sudah dibaca orang jahat coba ya misalnya hafal quran kalau aku misalnya raiso persis disani sore misalnya terpaksa sebetulnya orang kabir itu orang paling angkuh menghayal ketika amar suheb beberapa peristiwa itu di Bukhari karena ada bab mu'amalah sama kabir harfi ada orang soleh dia mu'amalah sama as bin sama dia itu ketika diancam itu tidak bojong aku membun rokok tidak akhirat tidak akhirat tidak ada polanya sama ini akhirat ketika bicara akhirat itu sama orang kafir yang ngomong akhirat dan perasaannya juga perasaannya mereka orang islam yakin sujana orang kafir yakin sujana tapi pertanyaan yang kita menjadi menang kita sebagai mu'min mu'min yang menang kan gara-gara orang mu'min pun tetap ngomong ya tapi itu kan terus menang karena otoritasnya kembali pada Allah ya berarti kan benar cara hakikat memang di dunia lahu makolisi sama wajar arti nanti di akhirat juga lahu bukan tentang kita mu'min yang berjanah tapi tentang keyakinan kabe itu biadillah baru lewat biadillah Allah yang mengumumkan bahwa al-mu'min berjanah tetap saja dari kita biar yang hentikan Allah paham yang maksud ya akhirnya diri dan Allah 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 kemudian perasaannya orang Natronik itu, orang Yerusi itu semuanya perasaannya orang Islam tentu kenapa kita yakin kita benar bukan masalah apa-apa karena kita yang mengatakan Al-Amru ya sudah itu kan sudah normal yang punya yang berhak memberi hukum yang punya yang berhak kita bisa apa hukum malakum kefak tentunya kunani kuno anggar ngomong itu berdasar referensi kunani kuno referensi makanya catetan catetan opoay makanya awasakok amlakum kita kun bihi jadi Quran itu banget ilmiah terus kue duwe referensi di perjanjian dari pengiraan anak uri pemenang akhiratulah matah goyaron sesuai pilihannya kan enggak juga kita ini musahkor kita ini makhur kita ini majbur kita ini terserah kita juga kalau ini itu juga ditegbir ngaji kalau orang-orang tidak seneng kan enggak karena itu tidak hura-hura maji kok seneng tapi kalau tidak pasumat solem orang bugem tidak pasumat solem kalau tidak seneng tidak penat tidak pasumat solem tapi sampai kapan apa-apa ya clear ya makanya kalau 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 bala wai quran itu ya tentu salah kita lebih gampang bala wai quran itu makna karena itu lebih kita jika kalau tidak nyontok di Jogja berkali-kali kalau nyontok di Taupe dan itu saya ulang berkali-kali misalnya ini apa enggak pakai apa ini besi kan besi ini misalnya ini kaca saya tanya ke kamu ini kaca sama besi kuat mana itu orang jawab kuat besi oke dari siki materi ya kuat besi tapi itu jelas salah jawaban setelah terserah saya karena saya ternyata ingin menghancurkan besi dan ingin menyimpan kaca sehingga besi ini saat ini juga hancur tak hancurkan kaca ini tak simpan sampai bertahun berarti jawaban yang benar ya terserah terserah sengduwe lanak nuruti tiraka cik kudunnya kafet luwe suge dimangsi kafet wong gawa kalam wong kere tapi sengduwe ngeresak 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 karek kona ada yang profesor dokter ahli ekonomi ada yang ratau sekolah di pabrik ya kamu mimpin divisi itu barang gak gak prospek pecat ya profesor dua blok besi ngeparsasin pecat aman 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 oke pengirahan apa sih kalau lagi pertanyaannya gue terus piye makanya malah kalau Jawa gue gue sopok kok gak hukum-hukum gue 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 rambut itu dulu kok melak gue hukum ini kita lalu protes kok dikatakan gue guseng mojo sobo kaya ini wakut akuwe taruh di terus mojok yang misalnya di bujumu dunia di bujumu saya gak turun di Jumbo woi re, senangnya kelon banyawas saya agaknya semuanya ngalami terus salhum ayuhum hukum yang mereka mereka mengukum untuk diri mereka sendiri yang menguntungkan diri mereka mereka berkeyakinan dikasih abdullam namun yang itu yang menanggung kami mengatakan yang mengatakan yang menanggung yang menanggung yang menanggung yang menanggung yang menanggung yang menanggung mendirikan hukum yang terserah saya tidak ada pengeran terserah saya misalnya saya mengatakan kamu punya kawan yang menanggung itu saya menanggung ini menanggung jadi pengiranan saya disuruh saya misalnya ini pertama yang mati pengiranan malah kelem ngembarang ribet, 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 jadi pengirahan, mak gue DBK itu apa, kok ngadep ya aku, halnya itu, jadi pengirahan itu sangat rasanya, mulanya paling benar di sekitar lah, Jadi ada yang berlaku, bagaimana saya tidak berlaku, saya tidak merasa mampu. Jadi melakukan Pengirahan berlaku di sangglar, saya tidak berlaku dan diperlaku. enggak ngelau kalau di sini terus turun di gerju di sini anggar orang itu di gerju saya kira ada gerju saya kira di gerju saya kira di gerju saya mau di pasar saya mau maju karena ada yang lain wah, tidak sih menjadap-jadap ingka anu sojikin ya omahik sabut ini nanti dibuka apa ansakin sangking kagetan wadis tak ibarat ini barat ansidatil amri sangking banget di perkara ya omahik amal hizab-mahik hizab walibaya ekolu kasabat buka apa al-kharbu perang ansakin sangking kenyataan idas tada nantikani banget apa alamlu perkara masyarakat gini 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 alih terus ya omahikshafuan ansakin yang dalam ini mbak mu kenal ya omahikshafu yang diapkan ini dan buka apa ansakin sangking kenyataan dan repot buat ikhsak ibarat dan ibarat ansidatil amri sangg bangun di perkara ya omahik amal hizab walibaya yukalu kasabat al-kharbu ansakin tidak sadana lukane banget apa alam di perkara biar yang ditihkan bergerak tenang-tenang jika bisa dipanggil sopungakeh, disitu di moderne susut dan dikehman kelandungan dan diimani untuk iman kita Pada kami datang itu akan mengucapkan your own ya, kita sudah berikan kepada mereka, tetap mencari mereka emang untuk membentuk mereka sebagian atau tidak yang dipikir ke mereka untuk menjaga mereka dan menjaga mereka hanya menyusun mereka alasannya pengeran kenapa di akhirat mereka enggak bisa ini kan cerita tentang betapa rasionalnya Allah ketika bikin aturan ya betapa rasionalnya Allah ketika bikin aturan ya di akhirat nanti itu tes-tesannya itu susut kalau orang baik itu lebih pengeran itu tak kamu sujud kalau di dunia itu sujud ikhlas dia bisa sujud kalau enggak ya ini keluar dan uniknya mesti Allah itu bikin logika Aro Aytum tentu logika jika pikir apakah kamu punya roh yun apa kamu punya penuh jadi dengan beberapa tasdir diterangkan betul-betul Hai mendikani pengeran ya yunaji munacin yaum al-qiyamah ini kita berdoa-doa yang semua ulama bilang apa termasuk akhlanut tata-tata Hai alesa adlan minrobbikum alladhi kholakokum summa suwarokum summa roza kokum summa Allah itu sangat demokratis sangat modern sangat rasional bukankah adil saya ini Tuhan katakan saya ini Tuhan yang bikin kamu yang bikin rezeki kamu yang bikin langit ini semuanya dari saya kemudian kamu menuhankan selain saya bukankah adil yang kamu tuhankan ya kamu ikuti Oh kamu udah nuhankan saya jangan ikut saya ikut yang kamu tuhankan terus mereka jawab Wah itu adil kalau kita ikut seseorang yang ikuti itu akhirnya terus bayakulunah balanggih gusi emang adilnya gitu fairnya gitu kuala bayumat salulikulikomen alihadhum alatikon ya bubunah bayat tapi unaha terturi dihumana kemudian karena itu pertanyaan nyawa kan adil kan kalau semua orang ikuti yang diidolakan jauh mana tukullah unazim nah kamu kata Allah zaman kamu di dunia enggak pernah ngedolakan saya nggak tahu ya sudah kamu ngedolakan uang ya ikut uang ya sudah kamu ikut uang ya sudah ya sudah kalau hasil akhirnya cukup tapi kokoh secara ngedikan ditanya dulu alih saat Tuhan merupi itu bukankah adil sayang Tuhan kemudian menciptakan kamu tapi kamu enggak menuhankan saya berarti saya adalah enggak idola kamu enggak pandutan kamu ya kamu harus ngikuti yang kamu panduti yang kamu idolakan mereka aja piye corokwe mungkin nanti kok mungkin harus begitu memang ya udah enggak johonot aku baru kan kayak gini korokwe terus akhirnya nah ini gitu terus ketika itu terus bayak syifu amma syawwa ayat sekol faya khirru nasib dadan ilal munafiki faennau yasiru kifaru aslagi azman wasikan misla soya sirfakar fakolal nkirfaur utakum ilanur intinya nanti tes-tes tanya Allah itu adalah jujur makanya bohkirau tajari kita harus pernah jujur sekarang ya lah itu dua ada ikhlas omongan yang suju untuk ngelantur karena berlebihan kan enggak mungkin sebenarnya Nacara Fatubari itu dikritik orang suju sudah lah ikut rosa-rosa itu mengetikkan sujid itu adalah pembanding seolah-rosa itu jadi nggak perlu syarat berlebihan ketika orang sujud lima khusin itu namanya juga sujud lima khusin ya sudah kita muni sajadah wajilillahi khulabau namanya sujud lillah nak coba mohon soal coba omongan yang sufiwong daftar wali suhu himmah wafidah haman wafidah fikiranir apelengahan pokus ini-ini nyatanya diprakteknya udah keturun ya sebetulnya kan sederhana tuh lu pulang nanti motifat ulfari Hai lembutan kuali 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 hormat banget Pak Habib Ustafal itu ngomong bet jujur biasanya kalau ngaji ini nak taruh badan ini basa-basi Hai tak ceritara Fatubari ya mangkau lelelel wasdafollal bagian apa mukhlison biha pulpo ini acara Fatubari ketika kamu tidak dipaksa oleh pedang dan tidak takut dibunuh dan kamu tetep ngelafatkan la ilah ilwah itu jenis mukhlison biha pulpo bedanya dengan orang munafik zaman itu ngomong la ilah ilwah karena takut dibunuh uang islam kan uang ratah dilan uang bopo ya ngosong basa-bosolat ya jadi uang perlu ikhlas yang dikatakan orang sufi kan maksudnya sungguh yang syaratnya ruwati rakar wani uang sangunik itu kan orang awam lah apa maksudnya orang sufi awam ya awam iya kan itu juga kan iman al-a'rob kan dawe nabi kan Allahumma imanan ka iman al-a'rob itu yang gak disadari orang-orang sufi ahli hadis itu kesepakatan mukhlison biha pulpo maknanya tidak takut pedang tidak takut kotlu itu sudah cukup mempertegas itu ikhlas malah potensi masalah naki kan mimpin tahlil si ngongkor mong sufi potensi loh tapi soalnya kita tetap ikhlas disoal lah ini keseringan kan ikhlas pertama isim ikhlas pertama ngono kang ikhlas ikhlas jadi sebenarnya ikhlas penjelasannya itu ada bandingannya ada manteng kuala ilho karena kaufal sef kaufal kotli ketika anda coba yang masa kamu nilai ilho kok bukan dah ya itu jenengnya kedua dipaksa oleh hukum wajib akhuri itu juga berarti kita secara akal memang tidak pernah menemukan kekuatan di atas kita ketika tidak ada kekuatan di luar Allah ikhlas kita hanya kepada itu ya ikhlas karena itu tidak ada pilihan itu jeneng iltizatan akhuri sudah dia sudah final kata ra'il mutafi'h itu juga wajib akhuri itu juga sudah makanya itu ikhlas ini juga yang nyongkau tidak bisa dibagalkan oleh wa'in zayna wa'in saraf karena ini sudah makanya ada jumlah ya malam itu jumlah yang mustajab yang termasuk diikuti banyak surah sulh hajit para penyarakat itu jumlah ini untuk ngawur tapi justru aku keramat musti nge-terkis itu kan yang ngawur boleh yang awang jadap boleh kita kutu jadap jadap boleh jadap boleh nah jadap berapa boleh menik apa itu musti jeneng rak percet ketika asoi nakauan jahlin wa'atok nakaan ilmi kalau saya tahu engkau Tuhan itu ilmiah kau tahu betul cara ilmiah engkau itu atok nakaan ilmi tapi wa'atok nakaan jahlin maso musti sing jahlin berpada ilmi jadi sing jahlin ampun catat hatiku luar penting tapi nak kutu atok nakaan jahlin anilmi itu ilmiah betul ketika saya toat pada engkau memang saya harus toat sama engkau dan ini ayatnya iku ya tadu nani li'ak pura bila wa'u syrikabih ma'aleh salibi ilmu lu syrik itu gak ilmiah makanya ketika saya bertahu itu ilmiah sekali lapa sekulah salah tapi atok nakaan ilmin wa'atok nakaan jahlin masak jahlin yang perlu dicatut yang ilmiah sing jahlin jahlin apa ya dan yang saya tenang dari hadis ini adalah Allah itu bikin bertanya jadi berarti Allah itu kita yang menekuni Quran kan mesti barang yang karuan saja mesti bertanya sebab kamu berpendapat kalau saya ada Tuhan kata Allah kalau saya ada Tuhan lalu tunjukkan selain saya itu siapa yang bisa kalau saya ada Tuhan tidak apa-apa saya tunjukkan ketuatan mana sehingga langit bumi liani aku aduh jahlin lahirin yang bumi ramai lahir lahirin yang bumi lahirin yang bumi lahirin yang bumi itu makanya Quran bahkan jahw sayyad muhammad korah ono ilmiah kitab itu karena musuhnya saja diberi bukankah adil saya yang Tuhan yang gawe kue sumatawal laytum khairan lah kalau ini hukum akhirat kemudian dihukum dunia kita-kita yang menekuni ilmi dan wajib ngomong Rasulullah itu nak gawe gawe percontohan irasionalnya sirip bahwa sirip itu tidak tidak ilmiah tidak kesempatan nak ngertikan itu soalnya itu apal kemudian tak apal kue itu tuku budak dulu contohnya budak misalnya saya beli bid atau beli tanah luang uangnya ya uang saya kemudian tak apa coba bid ini kelola atau tanah ini kelola setelah kamu kelola ada hasilnya kamu kasihkan selain saya kue mudah lim to wong sing du ya kok setorin wong kamu punya budak kata Rasulullah kamu punya budak kamu beli min kholisi mali min dahabin awari terus setelah budak ini kerja hasilnya dikasihkan orang lah ke dawe nabi ayukum sarrohu ayyakuna abduhu kalbali ya misalnya kamu punya uang satu miliar uang satu miliar kamu kelola bareng dikelola laban dikakno bakar tarap ya sama kata Allah aku pengiranan tinggai kue bareng way nyembah nyembah lianeh aku itu tekem lho nah ikhlas juga bisa dipaksa lewat kekuatan ilmiah seperti ini ikhlas juga bisa dipaksa dan misalnya kure kuning bumi kok nyembah sampai sing rangga kure kuning bumi terus pamit samami nguram lah dipodok pamit ya mudok kan dunyok kan konek malah ini dunyok ada pengiran barang nge-nge-nge amit buah ya nguram lah juga dipamit nah coro fatul bari ikhlas ya ngurasa ruwet-ruwet clear ya nah soal kaya pedaftar wali ikhlas yang dilimpat monggol bener bambun apa ngajit ambil itu bakasane wali lah kira wali kok melok melok padar mongkong nge-barno siron inson gak dikiting nge-barno siron inson wamanan ingwong kita dikong orang temuan dihadap hati teruturan ikhlas siron sanat berduk bakal ngisi inson inkap enak uji indik ngalong inson inkap kaya 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 sangken siron orang institut mongkong inlan nge-barno inson akhum hum ake um hidu tising angk kaya hak sebab mereka ketika moses ma kuat la yut kaya korekos kitan dini opo ke itu amtas aluh ebal atas aluh balik anoto jahlo shiroh muhammad yang wongake ala tablih risalah yang atas nyampe nore risalah ke jahlo akhiran yang upa mulanya fahum mengoteh uangake min magro min sangking nebusi opah itu, mbayari opah itu mima sayang berkoro yuk tunakang maringi sopongake kak ngisiroh muhammad duen yikilah upah muskoluna yuk berat kakse mulanya falaik minuna mengkora iman sopongake lidarika maring mongkono-mongkono kakse perono mongkono-mongkono soalil aksri itu soalil dan ini peringatan kaki klo jenengan kanji nabi ku di gojlok pengeran tapi tujuannya ku ngeyek uang singurah nombok kanji mat, jangan-jangan untuk iman ku bayar makanya ragam iman, mongkono pedih bayar makanya kita berdakwa itu harus semurah-murahnya, karena ketika orang gak mau baik karena mahal, disalah namun sikgu lu iya kan, mat, jangan-jangan mereka ragam iman penare bayaran makanya ini mau iman ku tidak-dak bayar oke wah ini ku kulah tulis yuk beneran sama ini dikiai bener tenang aku ini nabuk itu nabuk lho nak bab mutala'ah ku lho buatan hati guyan terus ilayu milkyam buatan hati guyan ada beberapa tafsir, maknanya nguna kafe kan ajran disini itu kan imam karena itu lebih gampang jangan-jangan mereka gak gelem iman ini berguna iman mau tarik iuran mulanya mau? iman bentuknya tetap pertanyaan apa? pertanyaan kalau masalahnya itu yang salah sebenarnya ubah iya kan? karena gak maunya iman karena ada tarian maknanya dawe bahamun itu pengirahan yang gak ta'rif orang kaya mantek nah mantek kan jamek maknek motorit munak nah pengirahan itu yakau mit tabi'u ilmursa'alim kitabiu malayas halukum ajro jadi ukuran yang ngapik berorah itu yas halukum ajro belayas halukum ajro ini nah tafsir itu masih bentuk pertanyaan ini kita tafsir tajil orang-orang juga kita puas tapi kita puas tapi ya keramati hilang mau surat apa ini? menurut ya? kalau setuju model imam kalabi kalau nafsiri langsung istibam itu dibuai karena untuk memastikan rosuah itu gak pernah sualun ajro jadi ajro diganti ajro karena di tafsir menurut ajro diganti ajro kalau wajah amtas aluhum ajro terus fahum maknahu antalatas aluhum ujrotan alal islam fatah ulu alihi falak ujrolahum fitarkihim al islam Muhammad kamu tuh gak pernah minta upah untuk orang masuk islam maka mereka gak punya alasan kalau gak mau islam orang-orang ada upah orang-orang tarian kok orang-orang senengkuya ajro maknahu antalatas aluhum ujrotan alal islami fatahkula alaihim bala udrolahum fitarkihim al islam mana ini jawaban maknahu utai maknane kawulillahi antas aluhum ajro anta utawi siromuh muhammad ikul atas aluh orang jaluk supaya siromuh muhammad hum yang ujrotan ala islami yang atas islam fatahkula mengkodati sebab abad alaihim apa ujrotan alaihim yang atas ayat mengerti aku ini yang di tafsir munir halaman 396 ini masih di ayat amtas aluhum ajro ay amtaltamisu min ahlimat kata apakah engkau Muhammad pernah punya pungutan duniawi sehingga mereka kalau mau Islam takut kena pungutan nah terus ini kalau di tafsir atas alu ya Muhammad maklumat maklumat tak cari di kamus di muncit atau beberapa kamus maklumat itu tebusan yang harus dibayar tebusan ya jadi kalau mau Islam pikirannya itu maklumat jadi termakna dari sekian tafsir kalau paling cocok karena istifahnya langsung dibuang istifahnya dibuang terus Muhammad kamu gak pernah minta upah untuk orang masuk Islam sehingga kalau gak mau Islam terus gak ada alasan istifahnya ini termasuk tafsir kawai Imam Syuti sering pakai tafsir apa? salah satu macam lah ya kita apa ya sudah sudah ada macam nah itu kami katam tenang ya kondang ya kondang tenang kata paham ada yang terang, ada yang terang jadi itu terus berkata, saliwak ribet mengenai dan walhasil orang lain mutung ini ada nalikannya undang-undang sopah nabi Yunus da'arab bahwa wakali nabi Yunus magdum yang tersisa mamluun di tenggangsik kebayah panik umansi saya pibar musuh laulah antasarokan buklamu nora mertu'i yang nabi Yunus adrukahu nikmatun rahmatun mirabih lalu bisa bila arah kita nanti buak sopah Yunus minbatin lho yang jironeiwak bila arah yang bumi yang luas bila arjifadak yang bumi yang luas wakali nabi Yunus dan itu berkahnya taksih berkahnya kalau la'an nahu ka'anaminal musab dihidh pastafa mongkau milih hu'ing nabi Yunus sopah rupu dinubasi iklan penasian pacara mongkau ngawih sopah Allah hu'ing nabi Yunus minas solfi na'il ambiya lana mutung ya oleh nak mutung ngewang soleh nanti nabi Yunus mutung ya tetep dati nah dimutung sidi sidi woy walaya kacu lan mehmeh wainasku niklah kuan wainas niklah kuan yakaku iku mehmeh sopah Allah jina kawaruh lah isir nasik sumkau ngkau lah sidi lho lho Laik segitu Unawa fatihad L groundbreaking prosperous klan peninggal peninggalitas보다 yang dulunya misalnya yang menjadiậy dikel가락an saudara kelompok yang pun besar irgendwel kan çocukma duduk harus menjadi kalo banyak versi itu Bani Ahtad itu pengastris itu merupakan dirakrad terus sidekiz terlalu sangat kekuatan Acion luang-luangnya harus terus terasadar jadi itu maksud atau mengharap kenaik penyakit apa? AIN itu ada kelompok tertempuh yang ditirakat terus meripat, yang dulik, yang tajem. Jadi itu sebagian tafsir, Dharani Bani Asad itu dikekuatan La Yusli Kuhunaga, diaksari. Sebagian tafsir, bagian yang lain ya enggak. Pokoknya semua kebenaran dilawan dengan picingan mata. Itu ya La Yusli Kuhunaga, diaksari. Lama sami ismangsa nekrumu topo kubar adjuska unkibur. Dikar mananei Qur'an, Eil Kuhunaga, inna hulamat jinnis sahamu Muhammad, dalam jinnis jinnisan, bisa lebih berhasil dan WWE mengatakan melalui B 여러분들 mungkin bisa lebih berhasil atau berharga, Ini florain kita harus pakai, sendiri ya? Kita mulai kembali. Oh iya Oh iya Saya orang tua gak ya? Eh iya Saya beli saya Yang mau nonton Ini dia Apa-apa yang kita kasih? Nasibnya orang untung ya begini pulau kan mau matur, pulau mau katam jalan ini mau katam formalitas nah nah tidak tenangan malah tidak tenangan malah tidak boleh tak terang hadis buhori sokes buhori itu kan diakhiri dengan kalimatan dan ini fanatik lah kan Nabi Yunus ketika selamat alasannya pengeran jadi gara-gara tasbah menjadi Allah wajah Bismillahirrahmanirrahim hadisi tasbah hadisi Ahmad bin Iskab hadisan Muhammad bin Allah wajah wasallallahu'ala wasallam kalimat thani habibat thani lalurahman khufi fat thani analdizan fakilat thani sumilian swanohu'alham karena tidak ada yang berlaku, ada yang berlaku itu ada yang berlaku asli itu adalah dari bukhari yang diuruhi dan itu ada yang berlaku, tidak berlaku, tidak berlaku tidak berlaku, tidak berlaku nah, terus problem nya begini ya Mustafa, itu kan mengatakan asyarakat alami ilmu tidak berlaku problem nya adat jawa kita tahu tajah halim alamat kena apa orang jauh, kok gak dihajar ilahi iluh, kan mau ditalkan, Allah jauh pikirmu, ini loh, nak la ilaha terus dadah, aku repot la ilaha terus dadah, kan malah ate daripada rawan dadah ateis, aduh, Allah kan mau tentu, kan mau aduh kan gak masalah, gak diakibat ini kisah nyata ya, aku mau mati Jumat, kalau mati Jumat, aku nangis perkara ini aku mau mati, Fadilai mati Jumat, jangan mati Jumat aku bosan, sering ketukannya, aku mau makan aku menghendikan Fadilai kabudu Jumat, apa? Fadil Nabi, aku menghendikan kabudu Tesenen dan yang tidak semmeno arti fanatis tapi happiness yang pasti Chromek, makanya dia suka fanatis, China juma, tapi kira Kamudu Tלי 뛰 criança, woman-nya itu wah sayang, itu... kan malah panjang, gitu malah panjang, itu tidak mangkumi sudah cukup belum pernah dia, wah sayang malah sudah sama sekali Kim Suri diиру Jumat ede cleansuar nah ini cara bagus kan ngelihat, maka ini cara asli tergawain aku, yang cara bukhari ini asli tergawain aku, muat biyanunekani li taufit, hiatam miwat jilinkan semurna-murna jawa, akadilan kuku-kuku ilah maka mau kita katakan di dalam hadis dan di dalam hadis, maka ada yang dihadisi, maka ada yang diakhirkan 2 ayaku kuna akhiru kalami maya dulu alat tawkhid biayi ibaratin kana la ayakuna akhiru kalami la ilahilwa biayni lian nalmar'iyah fiadal bab alma'ani lal alfad jadi misalnya punya Allah-Allah ya cukup punya subhanallah ya cukup punya akbar ya cukup punya waduh aduh utang, utang aku punya cukup tapi ya bisa menikuti suaranya ya bisa menikuti suaranya alasannya yang masuk akal wa yu'ayi dufil jumlah anna akhiru kalami rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al maklum kana ghera hajir kalimah wawwa kaulu ar-rafiqal a'la makanya nasad nabi kesindikan-indikan Allahumma ar-rafiqal a'la kenapa semua ulama baca nasab itu kan karena ada khoyaroni ada apa ya kan nabi nyuruh kita milih ya tentu akan nabi akan milih ar-rafiqal a'la jadi aku kan milih apa nabi Allahumma ar-rafiqal a'la e aktaru ar-rafiqal a'la artinya gini nabi sengedikan mangkana akhiru kalami nabi sengedikan terakhirnya nabi sengedikan ar-rafiqal artinya fleksibel langsung alat Taufiqal a'la Oleh, pokoknya oleh Sementetik, ya dulu Ada Taufik Lu ini buatan kewangan dulu Eh, fotogafik Benda orang segera Bismillahirrahmanirrahim Fasorat tasbih Mu'adiyan nittauhidi Bi'adami wajian wa'adati Fafi'i tambihun ala annal murada Bi'hadithi mankana akhiru kalamihi La'ilaha illallah Wa'an yakuna akhiru kalamihi Ma yakulu ala tawqiti Bi'ayya ifaratan kana La'an yakuna akhiru kalamihi La'ilaha illallahu fi'ayn hu Lianna al-mar'iyya Fi'hadha al-babi Al-ma'ani lal-alfadhu Wa yu'ayitu fi'l-jumlati Anna akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al-ma'lum Kana gaira hathil kalimah Wa'uwa qawlu Al-Rafiq al-A'la Lakin likawnihi Min tamarati Kamani tawqiti Kana dhalan Al-Tawqiti Bi'aytani wajhin wa'akadihi Fi'hadha al-khatmin mubaraki Tafa'ulun fi'l-khatmin Leman ya'tani bi'adha al-kitabi Al-Tawqiti Insya'allahu ta'ala Allah marzuqna dhalika Mal ahya'i La'ilaha illallah Di keluar terang Misalnya nabi muji-muji Kapundus Iblil tiambak Kapundus Nabi ngentikan Mangkana Asuruh kalami Lailelwa Tapi nabi biambak Ngentikan Allahumma Al-Rafiq Ba'um'anani Rafiq itu Teman dekat Al-A'la Sengguhu Jadi Merasa Begitu dekatnya Sama Allah Sehingga Dimbali Allah itu Ar-Rafiq Dan itu adalah Sama rotut Paling enak Sama Allah Lailelwa Kan Pas itu Sayyidah Aisyah Kan ngentikan Aku itu makhluk Kok dibanding Pengeran Mesti nabi milih Pengeran Milih Pengeran Nabi yang meredak Janganlah Pengeran Tapi Allahumma Ar-Rafiq Sehingga Di kitab-kitab Sadat Itu kan Intakola Ilah Rafiq Al-A'la Karena nabi Kalimat yang dibaca itu Ar-Rafiq Saya janji Saya tahu Kenapa Saat terus Ya ini Saat terus Terus Kalian Saat terus Bismillahirrahmanirrahim Suratul Tuhan Makyatun Waya Isda'a Surataya Walama Nazalat Kabaran Nabi Sallallahu Al-Qirroha Terus Pasunna Mengkodin Sunna Takbiru Takbir Akhiru Yang akhirnya Suratul Tuhan Terus Waru Al-Qirroha Dan perintah Riwayat Al-Qirroha Di iklan Iki Khotimata Yang akhirnya Suratul Tuhan Wakotimata Kuli Suratin Bagjah Wawak 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 Ya Dados Mengkir Rebu Normal Ngajinya Mulai Surat Tuhan Duk Kau ngaji Kulom Hatang Kulom Hatam Kuen Aku Sat Ini Kulom Baca Beberapa Caranya Raya Gak Ben Ketok Pinter Orang Ketok Pinter Tenang Nah Ini Kulom Masalah Duk Kan yang terkenal Alam Yajid Kaya Timan Pak Awak Nabi Ditinggal Mati Gambudut Mbahnya Abahnya Garwan Terus Mbah Paman Ini Terus Pak Awak Ini Nakh Tafsir Kalab Masuk Tafsir Kuno Jadi Allah Menghitung Sekian Nikmat Pada Nabi Pernah Yatim Pernah Miskin Pernah Ini Itu Kemudian Sekarang Baik Baik Nanti Masa Jepan Baik Baik Jadi Kias Itu Penting Ya Kias Itu Nah Ini Yang Terus Nah Ini Yang Unik Itu Tafsir Tanya Ya Karena Saya Baca Itu Bahasa Yang Bustu Berarti Kayak Mudah Jadi Begini Kayak Saya Ini Potensi Salah Kita Semua Potensi Salah Yang Enggak Mungkin Salah Pengirat Ya Sudah Kumpul Kumpul Ngomong Koran Sengkar Wan Rangah Bakal Ngomong Islam Menurut Saya Jadi Ini Cara Cocok Makanya Sering Kodok Aku Pede Pas Salah Saya Menurang Hukum Pas Jagungan Menurut Tamu 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 Ini Prospek Prospek Dara Prospek Dara Prospek Tama Kan Keliru Terus Lalu Kancana Nung Ayu Paling Tau Alasannya Kancana Nung Ayu Sahabat Nung Nung Merongos Sahabat Tanya Laku Dara Nung Merongos Ya Dus Kancana Nung Ayu Dusani Sahabat Nung Dusani Ngin Ngin Kancana Pejabat Tung Suker Ketoma Kancana Kiri Kiri Ngin 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 Kodok Pokoknya Donyol Liablu Akum Layukum Ashanu Aman Seng Aman Kur'an Ngaji Amal Seng Kulauan 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 Orang Nampu Suwana Nampu Kulauan Pas Ngaji Gak Ruwet Misalnya Aku Gaya Gaya Tenan Terus Takok Kue Waya Nopo Teng Gaya Udah Bagas Teng Loh 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 Al Quran Wabali Arif Soha An Umun Loh Loh At Fahad Dini Am Syukur Loh 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 Ba'ad Berjokah Loh 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 Berjokah Berjokah Untuk Berjokah Semalaman jadi ini penting kalau aturkan jadi kalau nikmat urabzid yang paling nyatakan satu tentu Rasulullah itu nikmatan muhdad nikmatan muhdad Alhamdulillah berarti nikmatan wa quran berarti rasulullah nikmatan muhdad sekarang enggak orang berislam kemudian cerita pendapatan jadi ngaji orang, ngalim orang masa islam menurut saya nah terus sekarang ini perbandingannya gini nabi itu kan pernah ngalami fakir kemudian sekarang berarti perbandingannya kalau nanti kamu ngalami ta'il, ketemu ta'il ya jangan begitu berarti masalah harta nabi pernah miskin harta kemudian dikayakan kamu nak ketemu kere kere harta ya falatan haro nah itu kalau kaitan harta ya kalau kaitan ilmu nabi ya pernah ngalami coro lahir ngalami dolan nah wali aneng kalau ngadepi sa'il anil ilmi ya falatan haro karena nabi secara lahir ya pernah dolan jadi dolan itu perbandingannya sa'il anil ilmi kalau yang sa'il anil maksudnya perbandingannya yang fakir a'ilan ilmi jadi itu terkali bahani mamakalabi itu bisa memperbandingkan sekian ayat jadi namun asabai ya saya ulang lagi ya kalau nak ketemu sa'il sa'il ini seharusnya jalan saya kalau jalan saya sudah sentak orang saya sudah tahu ah hilang saya sudah melarang atau kalau kakak ilmu jenis sa'il anil ilmi saya sudah sentak saya sudah tahu dolan dolan seharusnya saya mau contoh saya tahu orang buka bareng sekolah saya tahu di saksir bareng gaya ini saya saya mau co-kitab wah kondang ya mau lanjut di sana saya sudah nyentak saya tanpa masa padahal 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 soal ini soal apa kalau soal anilmal nabi bilang saya ada orang soal anilmal ya ada orang soal anilmal saya tahu ayat kalau ada soal anil ilmi saya sudah sentak orang saya cara lahir saya tahu dolan aduh itu tidak tahu ini ya dolan wajah-wajah dolan ini kan problem secara akhidah karena nabi gak ngalami dolan yang kayak apa sesetan fihi sitatu akhwal waras kakwati akha juha wajah-wajahdaka dolan anma'rifati syariah bahada ka ilaiha fad-dolal ibarotun anit tawqif fi amriddin khatta da'al faqqamin bawa ka kaulih makun tata dirimal kitab walal wajah-wajahdha jadi dolan maknanya kamu itu kosong makamlah tanpa syariah terus 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 mau pira menyem wasani wajahdaka fi qamin dullalin maknanya dullal ya berikut jamaknya apa jamak nak dullal kan mubalaghah dullal dolan jamaknya dullal iya mantu mantu kholil harun ini ini di gelari di bawah ini tapi mantu putih faka'an nakawakisun minhum wa ilam takun ras wasalis wajahdaka dolan anil hizra wajahdaka arrobek wajahdaka khomila zikrilatu raf fahad-dana sa'ileysa jadi terkenal itu penting dullan maknanya kan samar sesuatu yang dull itu kan sama gak boleh kebenaran samar seringin itu terkenal nabi itu terkenal nabi terkenal kan gak bisa jendut nabi terkenal muhammad oh jadi sopoh lakuknya mbabat ngaruk arif ikulah ya tau si tako ya itu putunnya sopoh putunnya nabi 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 asli 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 Zikri. Kamil itu enggak terkenal. Karena aku sering mati. Aku terkenal apa-apa ya, enggak terkenal ngalim. Paling enggak kan orang ngaji. Enggak penting namaku di rumah itu, enggak penting makhluk. Penting orang jadi ngaji. Ya, itu itu. Jadi, Imam Fatul Bari, orang ngalim, orang terkenal, aku menerkenalkan diri. Tapi, bensin terkenal, ngaji nih orang-orangnya. Karena aku mau suanan, bensin orang-orang, senengku yang ngaji. Orang kebensuanannya, ngaji. Bensin orang-orangnya, orang-orang yang berjelas. Ya, orang-orang yang terkenal, bensin orang-orang yang terkenal, bensin orang-orang. Nah, itu angin. Terus. Ya, ya, jelas. Wajadaka khomiladzikri. Terus. Alkomet anahu minadzolal anitori. Wadhalika anahu sallallahu alaihi sallam bela fi ba'di syikgi mekkah. Wawah sokhirun parodhawa ilah jerti. Wakilah baldola anmurdi'ati halima parodhawa ilah. Jadi, memang Nabi pernah ngalami terbesar, terbesar, jalan sampai abdul mutolik, bulek-bule ikan, maksudnya. Jadi, bukan dolan urusan Nabi pernah salah, itu enggak. Atau akal hisan terkenal. Atau dolan anmurdi'ati, pernah sayidah halima ngajak beliau, kemudian Nabi, hilang. Tapi yang jelas ini bukan dolan masalah hidayat. Masalah hidayat. Allah darabu'ya, hilang ketasar. Nyasar. Ini yang paling ekstrim, orang-orang sufi. Orang sufi yang menurut di dunia. Astasis anaw bim'anad dolal minal mahabba'e wajadaka mukhibban lillah bahadaka ilaihi. Wa minhu kaulu ikhwati yusuf li'abihim tawoh inna kalafidhu'l ikhwati yusuf li'abihim tawoh inna kalafidhu'l Uang-Uang seneng banget. Ini bahasa Arabnya dolan. Oyo, Bapak-Uang Nabi Yusuf seneng banget dengan Yusuf. Inaka lapidhu'l helikal goji'l. Jadi dolan emukhibban sajidhan lillah. Tapi aku nak cik wacani Jawa ya masalah ya. Gak cukup ilmunya gue mau cik nanti. Ya, orang-orang ini berarti misal ini mukhibbin ngapain. Ini dolan. Emukhibbun ya. Kerewetan ya ya. Oke, wacau-wacau terakhir ya. Kudungan ini. 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 Untuk p explosions untuk p responses get 약간. Kudungan ini Kudungan ini. Terima kasih.